DPR LDII Bangka Belitung atau BABOL menghelat muswil kelima yang dihadiri oleh Gubernur BABOL, Erzaldi Rosman, secara daring. Gubernur mengapresiasi berbagai kegiatan LDII yang berkontribusi dalam pembangunan bangka belitung, terutama dalam membentuk karakter bangsa. Erzaldi Rosman juga mengapresiasi LDII BABOL yang berkontribusi nyata, terutama dalam penguatan ekonomi desa. Ia berharap muswil LDII BABOL dapat menghasilkan keputusan yang bisa membawa kebermanfaatan, khususnya bagi masyarakat BABOL. LDII harus memberikan dampak yang positif, terkhusus dalam era kesulitan kita menghadapi pandemi ini. Ekonomi masyarakat sangat terganggu, kegiatan masyarakat sangat terganggu. Menanggapi harapan tersebut? Ketua Umum DPP LDII, K.I. Haji Chris Wanto Santoso menyampaikan, harapan Gubernur telah menjadi program kerja utama sebagai bagian dari delapan program kerja LDII. Ketua Umum DPP LDII Pertama, pelatihan-pelatihan mulai pahasan kebangsaan sampai dengan yang berkait dengan empat pilihan konsensus dan lain-lain dalam rangkaan membangun desa pahaman tentang kebangsaan yang berkait dengan tegangan negara kesatuan. Muswil menetapkan kembali Arie Suryanto sebagai ketua DPP LDI Bubble Dengan kepengurusan yang baru, LDI Bubble diharapkan mampu berkontribusi lebih besar lagi sesuai lingkungan strategisnya Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah, Jazakumullahu Khairah telah menonton Terima kasih telah menonton!